Tiba-tiba bisa berkahian, tiba-tiba punya kaya Tunjukkan perbeningan kita buat sejauh Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, selamat datang di acara saya Di Fable Bisa Berkarya Tentunya acara yang akan mengisahkan tentang kisah-kisah inspiratif Bersama bintang tamu yang terbaik yang akan kami datangkan ke sini Bersama DT Peduli, inilah dia acara di Fable Bisa Berkarya Baik, bintang tamu kali ini kita kedatangan seorang pejuang Beliau memiliki visi dan misi untuk bagaimana caranya memajukan Bentuk dari di Fable itu sendiri Walaupun beliau kesulitan untuk berjalan Tapi aksinya sangat luar biasa termasuk menjadi santrisya Inilah dia, saya memanggilnya Kang Sai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terakhir ketemu pas hari disabilitas internasional di DT Betul, betul Masya Allah Baik, sebelum saya memulai pembicaraan Saya ingin berterima kasih dulu kepada para donatur yang sudah memberikan atau menginfahkan harta bendanya Alhamdulillah akhirnya terselenggara acara ini Acara di Fable Bisa Berkarya Yang acara ini adalah mengakomodir para teman-teman di Fable untuk berbicara di depan Alhamdulillah Baik, Kang Sai apa kabar? Alhamdulillah sehat Gimana Kang Lugi, sehat juga? Alhamdulillah Kangen jadinya saya ini Iya, bertemu sahabat lama ya Bertemu sahabat lama Jadi mungkin kurang lebih saya mengenal Kang Sai itu dari tahun 2017 ya kurang lebih Atau 2018 ya 2018, akhir Akhir 2018 Jadi beliau ini waktu itu saya kenal Sedang menjadi seorang humas atau manajer di Dips Reflexology waktu itu Ya, insya Allah Baik, mungkin bisa diceritakan dulu tentang profil Kang Sai Dari mulai latar belakang pendidikan sampai sekarang sedang sibuk apa gitu Oh gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kang Lugi Atas undangannya Disini acara yang luar biasa Acara di Fable Bisa Berkarya Insya Allah Saya disini Sekedar juga berbagi sharing aja ya Kang Lugi ya Betul Bukan kami yang juga yang terbaik Tapi banyak teman-teman nanti di Fable yang karyanya yang luar biasa juga Sangat luar biasa tentu ya Saya Sefudin nama lengkapnya Tapi kalau di Bandung Saya disapa dengan Kang Sae Kang Sae Kang Sae Kang Sae Saya lahir di Jakarta Kang 27 November 1979 Saya hampir 35 tahun saya di Jakarta Masya Allah Dan saya baru hijrah ke Bandung itu sekitar tahun 2018 itu persis gitu ya Jadi saya lahir di Jakarta Saya juga berpendidikan ataupun sekolah ya S1 mengambil apa hukum ya Hukum saya Saya nggak mau sekolah gitu Tapi ibu saya karena seorang pendidik Ibu saya seorang pengajar gitu ya Di salah satu sekolah gitu Jadi beliau yang terus memotivasi Bahkan saya di awal-awal sekolah itu Di usia SD kelas 1 kelas 2 itu Saya digendong om Digendong Digendong Sangking si ibu berjuang bagaimana saya Pingin bersekolah gitu Ibu saya aja bilang Anak ibu harus sekolah Kalau nggak sekolah nggak boleh gitu Itu aja yang saya ikut gitu Perjuangan luar biasa ibu Nah Saya alhamdulillah Sekolah dari Mulai SD SMP SMA Atau kalau udah bahasa di sana itu Ibtidaiya Salamia Aliyah Dan terakhir Saya sampai di Universitas Islam Negeri Jakarta Sunan Kalijaga ya Sarif Hidetullah Kalau Jakarta Nah kalau Di kuliah ini Alhamdulillah Saya juga Berjuang Mendapatkan BSI show full Selama 3 tahun setengah gitu Alhamdulillah Jadi Memang itu yang Melatarbalik yang saya harus kuliah itu Pertama Saya Ditinggal sama orang tua Bapak Di kondisinya Saya Keinginan mau kuliah Bapak sudah almarhum Dan sebelumnya juga Kakak saya yang Di atas itu juga Almarhum Jadi Saya Masa kuliah itu Tidak ada Kakak Sebagai kakak pertama Saya anak bontot Yang kedua Bapak juga meninggal Dan saya Berdua sama ibu Nah dalam Tanda kutip Saya harus Membiaya atau Membantu Untuk Supaya Kehidupan bisa Baik gitu Baik gitu Nah kuliah disana Nah terakhir Saya setelah lulus kuliah Dengan Alhamdulillah IPK di atas rata-rata 3 koma gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi Disitu Alhamdulillah Ada wasilannya Saya Diajak berjuang Untuk membuat usaha Disana Kalau di Jakarta itu Kami membangun Sebuah kooperasi syariah Atau BMT Itu juga Disupport Sama ada Relasi Betul Kalau misalnya Udah lulus kuliah Mau usaha Usaha apa Saya hanya Kepikiran Dan itu Belum pernah Usaha Karena memang Saya belum punya pengalaman Usaha Lulus kuliah Saya hanya Punya dua prinsip Yang pertama Kalau usaha itu Adalah Satu Merekrut Tenaga kerja Sebaik-baiknya Jadi Membantu Saudara-saudara yang lain Yang kedua Usahanya harus sesuai dengan Syariah Ataupun Islam Bikin sederhana itu Terakhir Saya habis kuliah Banyak perjalanan Memang luar biasa Karena Saya mulai dari Berusaha Membangun BMT itu Dari nol Dari modal 100 juta Terakhir Asetnya 2,5 M Baik Dari SDM 4 orang Sampai 30 orang Itu luar biasa Perjuangan waktu di Jakarta dulu Di Jakarta Terus Di perjuangan itu Saya terakhir Pernah juga Kerja di perbankan Nah ini Perbankan konvensional Dan ini Masa yang Luar biasa Ini unik Jadi di belakang layar Beliau pernah bercerita Tentang pengalamannya Ketika bekerja di perbankan Jadi memang Ternyata Tidak disukai oleh Ibu ya Jadi pada akhirnya Memang Akhirnya Malah keluar Malah keluar Dan Ibu bilang Saya lebih suka Saya ini kerja Sebagai marbot Dibanding Perbankan Walaupun Tidak Menerjemahkan Perbankan Seperti apa Seperti apa Gitu ya Jadi Gimana gitu Kenapa Ibu bisa menyampaikan Hal seperti itu Sebenarnya Itu masa kelamnya Saya Jadi masa kelamnya Itu Kondisi Setelah saya Berjuang di Lembaga syariah Dan itu juga Ibu Ridho Atas ikhtiar itu Yang kedua Saya Karena memang Niatannya Dalam kutip Tanda kutip itu Membiayai ibu Saya Di perbankan Konvensional Konvensional Dan saya Konsultasi dulu Dengan Ustadz Saya ada Tawaran kerja Di perbankan Tapi konvensional Saya bilang Bahwa jangan lama-lama Kalau memang Berapa lama Targetnya Hanya 2 bulan Nah Ternyata Lupa daratan Lupa lautan Bahkan mainnya Di udara Jadi Saya selama 2 tahun Di perbankan Konvensional Benar-benar Saya Tidak pernah Memberikan Special pun Kepada ibu Untuk Sehari-hari Dan Setelah itu Saya Berhenti dari Perbankan Saya Kerja di Mawrbot Besjid Komentar ibu Satu Ibu lebih suka Asep Jadi Mawrbot Besjid Daripada kerja di Perbankan Mungkin itu kan Semakin seru Nanti kita Bakalan Kepas-tentas lagi Tentang arti ibu Mungkin ya Karena saya Tergetar hatinya Ketika beliau Mengatakan ibu Baik Sahabat tetap Di acara Talkshow Di Fabel Bisa Berkarya Berkarya